Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Saudara Amsal 14 ayat yang ke-30 berkata, Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara ku sebuah kisah dituliskan dalam 1 Samuel 18 tentang awal mulanya iri hati yang menguasai Raja Saul. Raja Saul marah dan tidak suka mendengar para perempuan yang memberikan pujian kepada Daud Dengan mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara ku mulai saat itu Saul membenci dan mendengki kepada Daud. Hati Saul dikuasai oleh si jahat. Saul tidak lagi memiliki relasi dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saul lebih menuruti kata hatinya dengan sekuat tenaga, berusaha untuk menyingkirkan dan membunuh Daud. Namun akhir dari kehidupan Raja Saul, ia mati bunuh diri setelah mengalami kekalahan melawan bangsa Filistin. Saudara ku iri hati dapat merasuk dan menguasai siapa saja. Iri hati sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah sekali hati ini terpusik ketika melihat orang lain memiliki kelebihan, keunggulan dari diri kita. Bisa saja mereka itu adalah saudara kita, tetangga, sahabat, rekan kerja, rekan sepelayanan dan sebagainya. Kita merasa iri dengan prestasi mereka, kinerjanya yang kreatif, suaranya yang merdu, jabatan, kenyamanan, kekayaan, karunia yang mereka miliki dibandingkan dengan diri kita. Saudara ku iri hati itu sangat berbahaya bagi kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena yang pertama iri hati adalah dosa. Iri hati menjadikan kita jahat kepada orang lain yang memiliki kelebihan, keunggulan dari diri kita. Kita berusaha untuk merampas atau menghilangkan kelebihan, keunggulan yang dimiliki orang itu. Seperti yang tertulis dalam 10 hukum Tuhan dikatakan, Jangan mengingini milik sesamamu dengan tidak adil. Bahaya yang kedua, Iri hati membuat hidup tidak bahagia. Saudara ku iri hati menjadikan diri kita lebih mudah untuk membandingkan diri dengan orang lain daripada mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita sulit untuk menaikkan rasa syukur kepada Tuhan ketika membandingkan diri dengan orang lain. Firmannya mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga, Iri hati membuat hidup tidak mudah berbagi. Iri hati menjadikan sifat manusia kita lebih menonjol. Yaitu fokus pada kepuasan diri sendiri dan tidak memiliki komunitas. Kita tidak mau orang lain melebihi diri kita ataupun sama dengan kita. Dan bahaya yang keempat saudara, Iri hati membuat hidup tidak mudah menerima kegagalan. Iri hati menjadikan kita terobsesi untuk menjadi orang yang nomor satu. Sehingga sulit bagi kita untuk menerima kegagalan dalam diri sendiri. Sudiraku ketika Amsal 1430 mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh tetapi iri hati membusukkan tulang. Bagian ini harus menjadi perhatian setiap kita untuk waspada dalam menjalani kehidupan sebagai murid Kristus. Waspada sebagai manusia yang lemah dan rentan untuk sungguh-sungguh memohon belas kasih Tuhan. Menjagai hati kita dan menjauhkan hati kita dari rasa iri hati. Mohon kepada Tuhan memampukan setiap kita dapat membagikan kasihnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga mendatangkan sukacita dan damai sejahteranya dalam hati kita dan sesama. Kiranya roh kudus menolong setiap kita. Amin. Kiranya roh kudus menolong setiap kita. Terima kasih.